Pemirsa pemerintah resmi melarang seluruh kegiatan Front Pembela Islam di seluruh daerah di Indonesia. Keputusan ini diambil melalui surat keputusan bersama enam menteri dan pejabat tinggi terkait. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan FPI sebagai Ormas telah bubar sejak 20 Juni 2019 dengan tidak diperpanjangnya izin organisasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Kendati demikian, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan. Karena itu pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI. Sebab FPI tidak lagi memiliki kedudukan hukum baik sebagai Ormas maupun organisasi biasa. Selain melarang kegiatan FPI, pemerintah juga melarang penggunaan simbol dan lambang FPI. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing. Baik sebagai Ormas maupun sebagai organisasi biasa. Jadi dengan adanya larangan ini tidak punya legal standing. Kepada aparat-aparat pemerintah, pusat dan daerah kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standing-nya tidak ada terhitung hari ini. 4. Pelanggaran kegiatan FPI ini dituangkan di dalam keputusan bersama 6 pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menko Minfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT. Terima kasih telah menonton!